Lalu bagaimana suasana di rumah duka korban penembakan di Depok, Jawa Barat? Kita bergabung dengan kontributor INEWS, Iyung Rizky, di sana. Selamat siang, Iyung. Apakah jenazah sudah dimakamkan siang ini? Siang, Uci. Emang saat ini saya berada di rumah duka dari Al-Nahum Martin Lairaga, di mana korban kemarin tempat mengalami luka di bagian kepala yang diduka akibat tertembak. Namun, hingga saat ini memang keluarga masih terus berkumpul di rumah duka untuk mendoakan Al-Nahum untuk yang terakhir kalinya. Dan memang saat ini pihak keluarga masih menunggu dari pihak gereja untuk melaksanakan pelepasan jenazah. Dan sebelumnya memang sudah dijadwalkan, akan dimakamkan di TPU Tok Rajak pada pukul 1 siang nanti, Uci. Ya, Iyung, bagaimana dengan perkembangan penyelidikan kasus ini? Apakah sudah diketahui dari mana berasal proyektor tersebut? Memang saat ini pihak kepolisian dari Polis Dasar Selatan masih melakukan penyelidikan di sekitaran lokasi. Ini terdapat memang sebuah logam yang bersarang di kepala maklum yang diduka memang awalnya proyektor. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah ini proyektor atau logam lain. Mengingat di sekitar lokasi terdapat ada bangunan yang sedang dibangun oleh pekerja. Ya, Iyung, bagaimana dengan tanggapan dari pihak keluarga korban? Pihak keluarga saat ini memang sudah mengikhlaskan mahum untuk meninggalkan keluarga secara selama-lamanya. Namun pihak keluarga meminta agar pihak kepolisian mengusut dan membuat titik terang atas tewasnya dan penyebab tewasnya dari mahum maten layaraga ini, Uci. Baik, baik. Terima kasih Iyung Rizky atas informasinya langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih Iyung Rizky.